Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horror Masih bersama kami berdua, ada biru ada bro Ayung disana Dan tentu saja bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya Sebelum menuju ke bro Ayung, seperti biasa juga Terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan semua yang sudah kasih support, sudah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu Terima kasih banyak Dan tidak usah pakai lama-lama, monggo bro Ayung Waktu dan tempat di persilahkan Baik, terima kasih Mas Biru, langsung ke cerita Langsung ke cerita, ceritanya apa hari ini bro Ayung? Ya, ada sebuah kisah keluarga bi Bahwasannya ya secara umum orang-orang juga banyak mengiakkan ya Kalau misalnya dalam keluarga adanya anak ya Inilah ya, supaya kebahagiaan buat orang tua Apalagi anak itu sehat, cerdas Terus ya, yang lain-lain lah itu Tapi kalau misalnya kita mau kaya-kaya apa Mau punya benda sehebat apapun Tapi kalau misalnya anak sakit Ya kan, mas orang tua juga sedih kan Seperti itu Nah, ini ada sebuah kisah Sebut saja namanya Mbak Yayung, ini nama Samaran Dia itu dulu, lagi setelah pendidikannya Dia itu kuliah ataupun ya semacamnya Semacamnya lah ya Terus dia jurusannya kelautan bi Nah, terus pernah berlayar Sampai berapa tahun begitu Kemudian dari perolehan itu Ya, otomatis kan pendapatannya lumayan Untuk ukuran orang kampung itu hebat banget lah ya Seorang muda, perempuan Bisa menghasilkan duit seperti itu Sebanyak itu Nah, di samping itu Dari Pak Laringnya Atau dari tadi pendidikannya Dia itu bisa ngajar Ke jurusan yang sama Di SMK-SMK di kampung tersebut Atau di kota tersebut kan Setelah dia itu enggak tugas keluar Apa namanya, berlayar Kemudian enggak lama setelah itu menikah Nah, pernikahan itu Ya, dari orang tuanya juga ya Warga itu mengenal keluarga tersebut tertutup Jadi, enggak gaul Enggak sering nyampur sama warga yang lain Didukung lagi Rumahnya itu Umuh gede ini kayak apa gitu Gede banget rumahnya itu Enggak kayak konsep rumah kampung umumnya Kan seperti itu Ada pelataran Orang bisa ngeliat dari luar Kalau jagungan begitu kan ya Dia itu sebenernya rumahnya gede banget Kalau misalnya masuk ke pagar Udah enggak kelihatan apa-apa Kalau ada yang teriak-teriak Mau berantem Mau anak nangis Tangga juga enggak tahu Nah, ini Mbak Yayo itu Menikah Dilalahnya Dia dapetnya Seorang laki-laki Entah orang itu orang mana Tapi dia itu Sifatnya juga Enggak mau nanggak sama sekali Enggak ada ucapannya Belas Bahkan Kata Tetangga itu Kalau bercandanya Ketika dia udah punya anak Eh, ternyata Mas Iwan udah Mas Iwan bisa ngomong Katanya begitu Pas dia itu mudang bayi gitu loh Eh, ciluk Ciluk Eh, ternyata bisa ngomong Karena apa Enggak pernah ngomong sama sekali Bahkan Dari nikah itu Tetangga enggak pernah dengar Kalau si Iwan itu Sebut saja Namanya Iwan itu Itu ngomong Papasan sama tetangga Yang enggak ngomong Enggak apa Sampai jalan-jalan Misalnya Dia itu lagi Istrinya mengandung itu kan Kadang-kadang dibawa jalan ke kampung Gitu aja Yang enggak nyapa Enggak apa Gitu kan Akhirnya banyak yang Sumpah serapa lah Gampangannya Yang enggak suka kan Oh Bangkatnya Dunia Kalau misalnya kaya juga Seukuran mana Kalau nanti Ada sakit-sakitnya Meriang Masa iya Bakalan Orang jauh yang diundang Pastikan yang tandang Tetangga Wis deleng nabai Deleng nabai Lihat aja Lihat aja Nah Kemarin lalu Beberapa hari yang lalu Enggak Hampir mau semingguan lebih lah Saya dapat cerita itu Dari tetangganya Dan ada Ada seseorang ini Yang Saya kenal Yang terlibat Di dalam cerita ini Jadi Sekitar semingguan yang lalu Tetangga itu Ini anaknya udah gede Anaknya sekitar Usia satu tahun lah Ngomongnya masih Enggak jelas Anak Uang namanya anak Biarpun di rumahnya itu Permainannya banyak Ada kolam-kolaman Dan lain-lain Tetap aja pengennya Keluarkan Pengennya gabung Sama anak-anak yang lain Tetap aja enggak boleh Harus dikawal terus Enggak sama mbaknya Sama Mbak Yayu tersebut Kalau enggak sama bapaknya Dikawal tapi enggak ada ngomongnya Cuma kayak ngiring bebek gitu Paling kayak gitu doang Tapi bocahnya rewel Nyapa-nyapa Orang pengen gabung Begitu kan Nah tiba-tiba Selama Beberapa hari Anak itu yang biasa keluar Terus nanti Setengah dua Siang Terus sore Itu enggak muncul Sama sekali Ini bocah di mana ya Pada kehilangan Tetangga itu pada kehilangan Kalau nanya sama mbaknya Ada di rumah Enggak apa-apa Katanya kayak gitu Terus diberani-beraniin Nanya sama orang kaya Misalnya si Yayu itu Mbak Yayu Ngapunten Hendrik Enggak kelihatan Sakit Enggak Enggak apa-apa Sehat kok Tau-taunya Pas sore hari itu Meluarin mobil Anak itu dibawa ke rumah sakit Dibawa ke rumah sakit Terus rawat inap Selama tiga hari Selama tiga hari Dan Kalau udah kayak gini Kan udah ketahuan Bener-bener sakit Saudaranya juga bilang Kalau si Hendrik Sakit itu dari kemarin Udah mau lima hari Jadi muntah Mencret Itu kan bahaya banget ya Harus penanganan Sepat mungkin Nah pas keluar dari rumah sakit Baru ngaku Iya Anak saya dari rumah sakit Sama tetangga Begitu Langsung masuk ke rumah Udah gak ada suara apa-apa lagi Nah Tetangga juga bingung lagi Ini bocah Udah sehat atau belum Penasaran gitu kan Kepo-kepo gitu Pas Lagi Berapa hari yang lalu lah Mbahnya Atau Atau Bukaji itu Keluarin bocah itu Dari pintu depan tentu ya Posisinya nangis Jadi kalau dari luar itu kan Enggak kedengeran Karena kedap gitu kan Bukajinya yang nangis Enggak Anak Oh anak Akhirnya karena Eh cucunya Karena si Hendrik nangis Bukajinya ikut nangis Enggak deh Enggak ikut nangis Kenceng-kenceng Nangis di lawan tangis Iya Kalau itu tanya kan begini ya Kalau misalnya ada Anak nangis Enggak mau diem-diem Biasanya Karena ngapa sih Ada apa Laper apa Pengen nain-nain Kan begitu Karena emang gak Dengar suara Apa-apa Pas keluar pintu Sumpat Namaskonceng banget Kan pada kaget Yang lagi pada petan-petanan Itu loh Bagipada jago Loh Bukajinya kok nangis Kayak gitu Mendelik-mendelik Kayak orang kesawanan Kayak orang lagi Ada ketempelan Atau apa Sembarangan Kalau ngomong Jangan sembarangan Saya emang gak percaya Yang gitu-gituan Katanya begitu Tapi gak mau diem Pagi nangis Siang nangis Tapi ya Banyak kalau nangis itu Kalau ada orang Diam-diam masuk ke dalam Begitu lebih Akhirnya Berapa Sehari kemudian Itu diundanglah Mbak Musdalipah Mbak Musdalipah Terus Itu Tetangga ya Bilang Mbak Mus Sampaian mau ngurutin Pak Pardi Ngurutin Pak Pardi Laki-lakinya saya gak mau Enggak maksudnya Istrinya Enggak Saya mau ngurutin Si Hendrik Eh Kok diurutin Kemarin habis Di rumah sakit Ya gak tahu Saya juga belum tahu kan Maksudnya penyakitnya apa Saya suruh datang Ya datang Saya mau nengokin Kayak gitu Pas sudah Masuk ke dalam rumah itu Ya gak ada suara apapun Bi udah selesai Pas keluar Namanya Mbak Mus Bua perempuan ya Ketemu ibu-ibu yang lain Ya curhat ya bi Ngobrol Ya Allah Melas banget Anak sekecil itu Katanya Jadi Di dalamnya Ya Allah Kalau saya urutin Ya memang badannya pada sakit Tapi kan ini baru keluar dari rumah sakit Saya gak mau berani pegang yang macem-macem Tapi wang saya ya Kadang-kadang diparing Niat yang gak kelihatan Rumah itu Ih Keceplohan gitu loh Gimana sih Keceplohan Yang bukan orang banyak banget Katanya Yang bukan orang itu banyak banget Saya lihat di anak itu Di dalamnya juga ada Ini udah Mau semingguan Di anak tersebut Di dalamnya bocah itu Ada yang gangguin Udah gitu di kamarnya Apa sih maksudnya Ibu-ibu kan begitu ya Modelnya apa Modelnya apa Katanya gandor Woka baby Semuanya itu modelnya Yang bulu-bulu Yang muah Begitu kan Akhirnya kan jadi Buah bibir Kita lambamu Situ keluar Saya juga pas Ketemu Aturan situ Jangan ngomong Iya saya salah Kadang-kadang keceplosan Mulut ini Kalau bisa dikorek Saya lagi capek Plus asal keluar Ya kalau udah kayak gitu Kenapa gak ditulungin Saya bilang gitu Ya saya gak mampu Saya kan cuma lihat Tuhan katanya Lagipula Kalau misalnya Hati saya itu Enggak Pengen nulungin Ya ada yang menghalangilah Saya gak mau mas Berarti ada yang ganjel Di cara hidupnya orang tersebut Atau ada hal yang gak baik Katanya Mungkin Biar Dia itu keluar duit Buat rumah sakit Buat berobat Nanti Seolah-olah ya Sakan-akan dia harus Sotakolah duitnya Enggak pernah dikeluarin Kayak gitu Jadi jalannya seperti itu Akhirnya Ya orang juga ada yang paham Ada yang juga enggak kan Pas ketemu saya Jadi oh begitu ceritanya ya Akhirnya Bukan penasaran ya Saya pas Jalan-jalan gitu Sama bocah gitu Wira-wira-wira-wira-wira Nungguin Buka puasa Begitu kan Saya akhirnya Karena denger cerita tersebut Iseng-iseng ah Lewat rumahnya Jadi lama-lama jalannya Gapak tahu Nanti Hendrik keluar Atau embahnya Atau Ibunya Kalau ibunya Saya enggak pernah dinegor Apalagi suaminya Yang pendiam banget kan Akhirnya Embahnya itu keluar Bener persis Setengah neman sore Keluar dengan posisi Bocak itu digendong Nangis kenceng banget Iseng-iseng Gak kaget Tadinya enggak ada suara apapun Buka pintu Baru-baru Langsung Langsung kayak gitu Terus Dia itu Buka jenya itu Langsung keluar Ya Allah meneng-meneng Ya Allah kutu ke primen Aku harus gimana Aku harus gimana Kayak gitu kan Pas dia itu Mau dipom masuk Si bocah itu Tangan kecil kan Namanya satu tahun Itu pintunya gede banget Bisa nahan begini lebih Nahan pintu itu Kayak dorong Enggak mau masuk lagi Hei Kesana Mintanya keluar Itu melihat bocah kecil Pengennya gabung Keluar kesana Pas itu Ya Allah kamu belum sehat Kamu belum sehat Udah jangan keluar Jangan keluar Pas sudah dia Pengennya keluar Tetap pengen keluar Akhirnya ada tetangga lain Yang ngomong Melas kaji Dikeluarin Gak apa-apa Sanda kalah kok Udah jam setengah-setengah Sanda kalah Ya tapi melas Si di Pas sudah keluar Itu Ngelihat Bahwa bapak Biasa Itu tetangga Tapi itu salah satu tetangga Yang paling dipercayalah Sama bu kaji biasa Ngebantuin pekerjaan rumah Entah berisi rumah Atau apa Itu deket banget Sama si Hendrik Deket banget Tapi melihat bapak-bapak itu Bocah itu nangis Tapi pengennya ke situ Bapak-bapak itu Bapak-bapak itu kan Karena memang sayang sama si Hendrik Entah sayangnya Beranukarnya Ada pekerjaan Atau apa kan Dia langsung Eh kenapa Kenapa ikut bapak-ikut bapak Bocahnya itu Menghambur ke arah itu tadi Bapak-bapak tadi Tapi masih dalam gendongan loh Mau ikut ke bapak-bapak tersebut Nanti gini Kena bu wajinya Iya memang itu yang diharapkan Bapak-bapak itu Wajinya cantik lagi Itu akhirnya apa Minta ke itu Sebut saja Mbak Sukri lah Oh Mbak Sukri Mbak Sukri Ayo kita ke Mbak Sukri Ayo kita ke Mbak Sukri Pas udah deket Bocah itu langsung Jombok-jombok Mbak Sukri Itu rambutnya kan tinggal sedikit Disini potak Pake petzi Disininya potak kan Kayak saya Nah terus Petzi dibuang Pur ditampak gitu Sambil nangis Rambutnya dijombok Kayak mau dikerawakin Mau dicakar-cakar begini Ya Mbak Sukri nya kan takutan Walaupun Mbak Sukri Eh aku sih salah apa Kenapa kamu Kenapa Aku langsung Mbak Ci udah Bawa masuk aja Udah sore Udah sore Udah mau mari Bawa masuk aja Kok bocah kayak gitu Ya Allah Saya gak tau Saya salah apa sih Dosa apa sih Sampai bocah begini Kata masuk Saya juga udah Mendekati Buka puasa Karena akhirnya saya pulang Pas besok harinya Saya ketemu sama Mbak Sukri Mbak Sukri itu ada di pinggir sawah Terus dia biasa lagi ngaritin rumput Tapi buat kambing orang Muli begitu ya Saya sengaja Ya siapa tau ada cerita horror gitu Lepi ya Ya sengaja deket-deket Mbak Sukri Sambil saya bawa pancingan Gitu kan Akhirnya Udah ngobrol aja Ngobrol aja Siapa tau situ dapat dari sumbernya Ada omongan apa gitu Akhirnya Yung-yung Ngomong beneran Yung-yung Bocah ya Ya si jilik melasik Gak tau menau Kayak gitu Tapi Sakit Sakitnya si ngora jelas Katanya begitu Saya apa Mbak Sukri Ya itu si Hendrik Kasian banget Maulah bocah lucu banget Masa sama saya Saya dikerawakin Pas saya tanya sama Ustadz Katanya Sampai-sampaian itu Gak suka Katanya Jangan boleh deket-deket Yang kemarin-kemarin Sering ngomong Sering gendong Itu gak mau lagi Katanya dalemannya gak suka Dalemannya siapa Mbak Sukri Di dalemannya Hendrik Itu ada setannya Katanya setannya gendor Itu gak suka sama saya Terus sama Ustadznya Suruh bilang gimana Saya gak boleh main ke Si Hendrik dulu Awalnya gimana sih Misalnya si Hendrik kayak gitu Itu Yung Ini sih kata Ustadznya ya Karena saya waktu itu Ngantar Ngantar buhaji ke tempat Ustadz tadi Itu diam-diaman Jam semeneh katanya Jam 2 Enggak 11 11 malam Itu jalan kaki Biar gak ada orang yang lihat Kayaknya semua itu Keep silent gitu Lebih Saya antarin ke Ustadz Dia tadi tau semua ceritanya Mas disana Ngomong Sama Ustadznya Ini saya Tujuh saya Kenapa Kok ini belum-belum sehat Masih sering nangis-nangis Kemarin habis dibawa Kemana Waktu Seminggu yang lalu Katanya begitu Oh Iya waktu itu Nangis terus Akhirnya kan Ibunya kan sekarang Ngajar Ngajar di sebuah Ya kayak tadi Pendidikan yang Jelurusannya laut Begitu kan Terus dibawa Karena saya itu Keluar sama suami Mbak Sukri juga Gak ada di rumah Yang biasa jagain Akhirnya dibawa sama Ibunya Naik motor Masuk angin Bukan cuma masuk angin Di bocah ini Maaf ya bu kaji Sampai itu jangan marah Atau Sampai itu jangan Ya itu Apa yang saya lihat Rumah itu dulu Itu kebun Kebun itu Sungguh kebun Itu lama banget Gak pernah Diinjak sama orang Gampangannya Punya orang kaya lah ya Tapi gak Gak anggap Begitu inilah Tapi Orang itu Mau masuk Entah nyari burung Entah nyari buruan Apa aja Mikir-mikir ke kebun Kemudian Sampai bikin rumah Dan banyak persyaratan Yang dilanggar Bukan persyaratan Masalah sesaji Atau apa Tapi adatnya Orang Jawa kan Mau bikin rumah Ya ada Poyan-poyanan Harus ada cara Kayak semacam Buka kaki Semacam begitu Itu gak dilakuin Akhirnya yang bangsa Kayak gitu Masih Semua itu Ada di rumah itu Wujudnya itu Model kebun Semuanya Kalau gak percaya Sampai itu Tanya anak laki-laki Yang paling gede Iya bener Anak laki-laki Sayang Gak pernah betah Di rumah Kalau di rumah itu Banyak kan main Terus misalnya Tidurnya Ketempat temen Karena kalau di rumah Tau-tau Kalau lagi duduk Baringan Di sampingnya Ada perempuan Perempuan Pake baju putih Keliatannya perempuan Cantik Wangi Dikiranya kakaknya Atau apa Pas nengok Mukanya rata Kayak gitu Katanya Terus lagi ke belakang Kirain bapaknya Lagi Wudu Atau apa ya Ada air Air keran Yang dinyalain Gitu Keliatan Dia cuma belok Karena kamar mandi Karena sebelah situ Keliatan ada yang berdik Semacam wudu Begitu Setelah dia itu Keluar dari kamar mandi Ternyata yang di kamar Yang lagi Semacam kayak wudu Itu bukan bapaknya Dan itu sosok hitam Dan itu Dia itu kayak Gak main air Cuma ngeliatin Berdiri di depan keran Kayak gitu Ketakutan Makanya itu gak pernah Mau diem di rumah Lama Aku udah Itu Udah ngomong Ke siapa aja lah Orang pintar Termasukkan ke situ Katanya Katanya situ gak apa-apa Jadi Aku ada lucu Mbak Sukri Kesana Nganter Disininya cerita Tapi maido Nyala-nyalain Ustadznya juga Kenapa Sudah datang Tapi masih gak beres Terus sekarang Urusannya Cucu saya itu gimana Ya Kayak gitu Cocok-cocokkan Seperti itu alasannya Akhirnya Mbak Sukri lagi ngomong lagi Terus diapain Mbak Sukri Ya Waktu itu Saya Di luar Duduknya Saya ngutut Saya itu Dengerin Kayak gitu Sudah setua ini Sudah pernah ngeliat Maluk apapun Yang serem-serem Ya Wong lintas generasi Dari zamannya Gelap Belum ada listrik Sampai sekarang Tetap aja Saya merinding Wong namanya Bocaknya Katanya Kata Ustadznya Di dalam tubuhnya Ada Yang kesitu Yang ngiring juga ada Saya celingukan Di luar Ya Allah Kenapa saya Gak disuruh masuk Gitu kan Saya mau dibikinin Kopi Di luar Berarti jam setengah Dua belas Depan rumah Wisdatnya itu Kebon pisang Semuanya Saya ngangen-ngangen Terus terang Jangan-jangan Yang ngikutin dari rumah sana Gak masuk Biasanya Kalau orang pintar Ada pagernya Berarti Barang sama saya Disini di luar Saya itu Melihat ke depannya Takut Akhirnya saya ngeliatnya Kesamping Rumah orang tetangga Lalu saya lagi Duduk-duduk begitu Disana itu lagi Ngoper di dalam Ada yang mudik-mudik Ini kempongan saya Berarti pinggang saya Ada yang mudik-mudik Krik-krik Suaranya kayak gitu Krik-krik Sukri Dan saya itu Kenal suara itu Kenal banget Siapa Usah apa Mbak Sukri Lo ngomong Gak langsung Yang itu The point aja Saya bilang begitu Kamu kenal Yang namanya Mbak Wajud Katanya Mbak Wajud Saya pernah denger Itu orang sini Asli Tapi udah meninggal Udah lama banget Saya bahkan Cuman Ya Pernah ngeliat Sebentar lagi Saya kecil Juga inget Nggak inget Suaranya Mbak Wajud Katanya Persis banget Suaranya kecil Orangnya gede tinggi Tapi suaranya Krik-krik Krik Lagi apa Krik-krik Lagi apa Kayak gitu Sambil nyolek-nyolek Pinggangnya Aku kan kaget Ya tak ileng-iling Ini suaranya siapa Masa Ustadznya keluar Pintunya ada di sebelah kanan Apalagi Buka Aji Aduh Kok suaranya Kayak Mbak Wajud Saya tak berani-berani Nengok begini ya Kopinya Saya geser dulu Siapa tau Kopi ke Sengboi Ini pasti Nggak jauh-jauh dari setan Tapi Mbak Wajud Kayaknya jadi setan Masa jadi setan Walaupun orangnya dulu itu ya Klenik banget kan Saya geser kopi Kok ya Mbak Wajud Kopinya saya pindah dulu Katanya Dalam bahasa Jawa Dipindah Taruh di bawah Saya nengok begini Wis melihat kukunya dulu Katanya Terus Kukunya Mbak Wajud Iya Kukunya Mbak Wajud Ya jempolnya orang dulu Orang tani Gimana sih Peca-peca kakinya Jempolnya lebar Nggak pernah dipincuk Katanya Nggak pernah disepatuin Apa kan jebrat Begitu ya Kakinya hitam Jempolnya itu Pada kayak cantangan Tapi udah mati Cantang mati Eh Ya ngandel Sikilnya Segenar katanya Begitu Kakinya udah jelas Masa Lihatin begitu Makin ke atas Makin ke atas Celananya kan komperang Iya Sikil-cilik Sikil kecil Kaki kecil Berbulu Terus ada celana komperang Makin ke atas Makin ke atas Satu kakinya naik Kayaknya begini Bahwa Jut Aku sih salah apa Saya cuma nganterin Saya Sampain jangan gangguin Saya Semenjak Sampain Meninggal Belum pernah Sampain kayak gini Numuin saya Apalagi disini Tempat Ustadz Lohan orang Tindangan Masa nggak takut Sama Ustadznya Katanya Ngomong sendiri Saya itu ngomong sendiri Tapi saya belum berani Lihat ke atas Pas sampai sini Orang itu Tuhan jam baju Biasanya Jadi di bagian Pusar Apa Perutnya itu Parting pelitut Gitu loh Ngirut Ngirut Kulit tua Gimana sih Saya Prenbet Prenbet Saya lihat Sampai ke atas Wujudnya itu Tau-tau Ong dia itu Radam bungkuk Kan begini Melentong Badannya Mukanya di depan Saya begini Itu Baunya Kayak Bakok Bakok Kuna Jadi dia Nggak ngerokok Posisinya lagi Nggak ngerokok Di perwujudan itu Tapi mukanya disini Saya langsung Oh Itu Njimprat Njimprat Kaget Loh Kopi yang Dipawa ke sepak Dan itu Bangku Kayak bangku Papan satu Itu lebih Jumplang Wah berarti Mbak Wajudnya Ke pelanting Jatuh Begitu Oh Orang Itu Itu juga Bukan Mbak Wajud Pastinya Itu 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 Ketawa 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 Kecil Walaupun Selucu Apa Orangnya Gede Tinggi Ketawa Tetap Suaranya Kecil Kayak gitu Suaranya Geser Yang Posisinya Masih Duduk Kayak Gini Posisinya Kayak Gitu Geser Kepun Gedang Pasti Kepun Gedang Saya Tak Berani Beranian Karena Di Dalam Ada Ustadz Pintar Bangku Terahimu Nyamar Jadi Mbak Wajud Itu Orang Baik Langsung Dari Gede Ya Bukan Berbulu Ya Itu Biasanya Begitu Orang Nyebut Nya Sampai Dulu Biasa Ngeliat Tapi Saya Enggak Pernah Jelas Itu Jelas Banget Itu Di Dalam Ustadz Langsung Keluar Melu Mbak Sukri Ketit Ketit Itu Itu Di Pohon Pisang Di Dapuran Pisang Ustadz Langsung Kesana Eh Ya Ceprak Ceprak Di Dalam Itu Hendrik Tambah Jerit Hendrik Di Bawa Hendrik Di Bawa Hendrik Di Bawa Enggak Tak Kirain Cuma Bu Haji Sama Si Itu Tapi Diam Diam Kira Di Jam Sebegitu Kan Gak Ada Yang Lihat Padahal Sukri Juga Pakalan Ceritakan Nah Itu Saya Sebenarnya Ngeliatin Orang Nangkep Tuyul Orang Ngejar Ngejar Bocong Udah Biasa Jadi Rame Rame Kayak Gitu Buat Saya Itu Enggak Terlalu Menakutkan Keren Ngomongin Enggak Menakutkan Tapi Saya Mendingan Masuk Mau Ngamanin Hendrik Hendrik Malah Suruh Keluar Saya Kan Seneng Aku Gak Seneng Sama Gimana Kecci Kecinya Mintanya Masuk Di Dalam Nemenin Dia Istrinya Ustaz Orang Alar Tidur Enggak Keluar Jadi Saya Satunya Disuruh Keluar Sama Hendrik Kecinya Minta Saya Di Pegang Tangannya Begitu Luar Biasa Akhirnya Ustaz Udah Selesai Masuk Bisa Cakel Cakelan Kayak Kue Katanya Begitu Kirain Saya Lagi Dipegang Pegangan Sama Bisa Cakel Cakelan Eh Astagfirullah Katanya Begitu Atau Bu Haji Ya Udah Saya Antarin Pulang Itu Sedatkan Madan Lumayan Maksudnya Lumayan Punya Uang Orang Orang Lumayan Kaya Ngeluarin Mobil Dianterin Pulang Dianterin Pulang Ya Gempar Lagi Kan Paginya Katanya Tetangga Tengga Empuh Gak Tau Orang Balik Jakarta Mungkin Ada Mobil Di Jam Ya Sekitar Jam 12 Atau Setengah Tampung Kayak Gitu Nah Terus Gimana Mbak Sukri Sekarang Udah Beres Oh Rokok Rokok Gimana Belum Sembuh Belum Saya Masih Belum Boleh Kesana Ke Rumah Tersebut Tapi Saya Penasaran Tetap Aja Saya Kesana Pagi Pagi Nemuin Gaji Yang Laki Gaji Lanang Katanya Cik Hendrik Gimana Kon Maning Katanya Kamu Laki Udah Dibilang Jangan Dibawa Khuset Itu Katanya Begitu Ya Sebut Jaja Khuset Joni Jangan Dibawa Khuset Joni Yang Udah Saya Aja Digangguin Anak Saya Yang Barat Itu Hantu Yang Mukanya Rata Belum Yang Semacam Wudhu Itu Saya Manggil Ustaz Itu Bukanya Tambah Beres Tambah Banyak Malah Diam Diem Kesana Gak Ijin Nama Saya Itu Gak Ijin Sama Suaminya Itu Aduh Repot Kalau Kayak Gini Bisa Tambah Banyak Bisa Tambah Bunyum Kamu Kan Orang Tua Malah Saya Dimaromarin Sama Pak Haji Saya Minta Maaf Juga Saya Cuma Disuruh Diem Diem Katanya Suruh Nganterin Aja Kan Setelah Itu Sore Sore Itu Saya Didatangin Lagi Sama Bu Haji Nanti Malam Ke Ustaz Lagi Saya Udah Nggak Berani Udah Pak Haji Udah Ngomong Jangan Dibawa Ke situ Lagi Oh Dibilangin Jangan Ngomong Malah Ngomong Nanti Saya Jadi Salah Semuanya Mas Itu Malam Saya Itu Berarti Orang Tua Biasanya Tidur Gak Larut Duduk Di Depan Rumah Saya Lihat Haji Yang Laki Laki Itu Boncengan Motor Itu Bawa Orang Duh Jubohan Mana Orang Sakti Lagi Mesti Bawa Dari Pengajian Dari Mana Saya Buntutin Lepas Buka Pintu Pintu Sedikit Banget Begitu Masuk Lagi Orang Berdua Pak Pak Kaji Sama Tiba Itu Saya Nungguin Diluar Ayam Temen Ya Gak Suara Apa Apa Sih Mana Saya Gak Utuk Gak Ngerokok Gak Ada Kopi Ah Saya Mau Nyari Kopi Duru Balik Lagi Kerumah Bawa Kopi Nanti Kesitu Lagi Saya Baru Balik Badan Jadi Di Belakang Rumah Itu Kan Ada Samping Rumah Ada Pintu Dapur Di Depan Pintu Saya Masa Ada Gendur Woyang Kemarin Betul Udan Jokro Dia Itu Cakirnya Kayak Gini Saya Langsung Lari Lagi Ketempat Buka Itu Ngomong Assalamualaikum Masuk Kedalam Rumah Katanya Kayak Orang Ngaco Gimana Cari Perlindungan Orang Yang Melek Itu Dimana Oh Ternyata Sampai Tua Tua Begitu Juga Ketempatan Ya Reflek Saya Langsung Cari Orang Cari Kopi Saya Bilang Begitu Pas Di Dalam Saya Dibacauin Macem Macem Paranormal Tadi Saya Ngikutin Tapi Tidak Paham Lagi Lakuin Apa Akhirnya Saya Ngopi Sampai Jam Setengah Tiga Terus Pas Sudah Keluar Paranormal Itu Saya Lihat Ngomongnya Ini Kayaknya Lama Berangsur Jadi Saya Nggak Bisa Bersihin Langsung Harus Kita Proyek Maning Katanya Seperti Itu Sampai Sekarang Belum Selesai Jadi Orang Susu Yang Banyak Ngalami Baiklah Kita Doakan Semoga Cepat Selesai Kasian Anak Kecil Soalnya Baik Terima Kasih Buru Ayung Kawan Di rumah Terima Kasih Ceritanya Masih Ngambang Karena Belum Tahu Kondisi Terakhirnya Seperti apa Tapi Bagaimanapun Juga Kita Doakan Yang Terbaik Untuk Hendrik Dan Keluarganya Itu Aja Apa ya Udah Itu Aja Baik Terima kasih Kawan-kawan Semua Atas support Atas dukungannya Selamat Menanaikan Ibadah Puasa Bagi Kawan-kawan Yang Menjalankan Sampai Jumpa Di episode Selanjutnya Ngobrol Horor Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Oh iya Kawan-kawan Yang mungkin Nanti Mau perjalanan Mudik Hati-hati Di jalan Selamat Sampai Tujuan Baik Itu aja Juga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa